Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Bacang Ariga Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan, sehat selalu dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Usia cabai kita sudah berumur 9 hari setelah tanam Dan kita akan melakukan penyemprotan Untuk mengatasi serangan jamur seperti ini Dua hari yang lalu sudah kita kocor menggunakan fungisida biologi Berupa campuran perbanyakan trichoderma, molkeongmas, dan molnasibasi Dan belum memiliki efek Mungkin kita akan bantu dengan fungisida Oke kita cari lagi Nah ini dia lagi nih paman Bagian batang mengalami pembusukan Yang diakibatkan oleh jamur Di musim penghujan ini Dan sekarang juga ntar lagi Bakal hujan Kita akan secepatnya nyemprot Kita cari lagi paman ya Iya Dan yang ini Hilang paman Mana jasadnya ini Tapi di bawah ini ada lobang nih Lobang kerudik mungkin paman ya kerudik Apa namanya tuh jangkrik Kita cari lagi paman ya Berarti udah tiga yang bibit kita hilang Nah Dengan yang ini sudah empat Kita akan sisip nanti Setelah kita sisip Kita semprot Disini Sama ini 5 6 Ini putus Mungkin ini saya biarkan aja Nanti tambah sisip aja Untuk yang itu Itu kita ganti Oke kita Lihat lagi Yang lain Sama ini Ini 8 paman 8 Kita cari lagi Sama ini 9 paman Lihat tuh Kurus Mati Busuk 9 Sama ini 10 10 paman 11 Oke setelah pantau-pantau Dan keliling-keliling Ada 11 Yang akan kita sisip Untuk jumlah Cabai Yang kita tanam Sekitar 1.800 Batang paman Saya ketepat penyisipan bibit dulu Nah ini sisa bibit kita Sekitar kurang dari 100 Mudah-mudahan cukup Sampai dengan selanjutnya Saya sisip dulu paman Oke paman Tadi saya sudah siap nyisip Sekarang kita akan Campurkan Bahan-bahan Yang untuk Kita akan semprot Ini berbahan aktif Lambda Siho latrin 8 mili Setelah itu Baru kita pakai Kungisidanya Paman Berbahan aktif Kaptan Sebanyak 10 Atau 14 mili Habis itu kita kasih Kalsium Sendoknya lupa bawa Paman Jadi ditakar-takar saja Setengah sendok Begini paman Kemudian ini ada Gandasil Satu sendok paman Lupa bawa sendok Kita takar-takar saja Seberapa sesendok Ini paman ya Dan yang terakhir Ada decamon Kita kasih 10 mili Yang terakhir Kita pakai Perkat paman 20 mili Oke kita lanjut Nyemprot paman Tunggu saya di lapangan Oke paman Kita lanjut nyemprot Ya Jadi Di cuaca penghujan Kali ini paman Kita Mungkin Susah mengendalikan Penyakit Hujan-hujan Ini kayaknya Bibitnya Kurang begitu toleran Paman Dengan Penyakit Pitium SPP Dan Apa itu ya Solani Ada solaninya Paman Ya Beginilah cara Pembantunya Dan satu lagi nih paman Seperti cerita Saya sebelumnya Untuk obat-obatan Disini susah Nyarinya paman Toko pertanian Disini bisa dihitung Dengan jari Kadang gak ada Disana cari disini Cari disini Gak ada Pergi kesana Disana gak ada Cari dimari Dimari juga gak ada Ya udah Kalau udah kayak gitu Habislah kita paman Jadi Kebanyakan Pedagang disini Kalaupun ngisida Itu kebanyakan Bahan aktif Yang dijual Mangkojeb semua Sidajep Ditan Mangkojeb Mangkojeb Sitrajep Mangkojeb Semua Mangkojeb Antrakol Paman Ini saya nyarinya Semalam Merek Bahan aktif Kaptan ini Keliling Keliling Paman Keliling Tadi saya Sudah Ini ya Ngerempel Eh ngerempel Nunas Eh nunas Bukan nunas Apa itu namanya Nyisip Nah Nyisip paman Ini terlagi turun hujan Seharusnya tadi pasnya Kita nyemprotnya Pagi Tapi karena Waktunya kebagi Ya gak sempat pagi Ya sore Nah ada kupu-kupunya nih Pergi jauh ya kupu-kupu Oke lah paman Cukup sekian saja Di Episode Sembilan hari Setelah tanam Kita melakukan Spray Insek dan Pungisida Untuk Insek disidanya Kita pakai Bahan aktif Lambda Siholatrin Dan Pungisidanya Kita pakai Bahan aktif Kaptan Untuk vitaminnya Kita kasih Dekamon Dan Gandasil D Dan kita beri Sedikit Kalsium Untuk Daya Tahan Tanaman Kita Di musim Penghujan Oke paman Jangan lupa Subscribe channel ini Like dan loncengnya Dinyalain Saya akhiri Wabilah itawid Walwi hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Tahanaman Terima kasih.